Kampanye Metode Rapat Umum Hal itu dikatakan Ketua KPU Belitung Timur, Marwansyah saat rapat koordinasi persiapan penyusunan jadwal kampanye rapat umum dan iklan di media cetak dan elektronik pada pemilu 2024 di RMVG Manggar, Kamis, 18 Januari 2024. Dalam tahapan kampanye dan rapat umum sudah ditentukan sebanyak 32 lokasi. Lokasi itu tersebar di tujuh kecamatan. KPURI sudah membuat atau menyusun jadwal dan zonasi rapat umum terbuka seluruh Indonesia yang akan mengatur kapan, di mana tim paslon, tim kampanye, maupun partai politik mengantisipasi agar tidak berbarengan. Kami juga sudah menentukan 32 titik lokasi, kata Marwansyah. Dibuatnya regulasi jadwal kampanye tersebut, lanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk menghindari gesekan antar partai maupun antar warga. Inventarisasi lokasi atau pemilihan lokasi yang tepat juga berkaitan agar tak ada pertemuan di tempat yang sama untuk berkampanye. Nah kalau jadwal paslon A di sini, paslon B di sini, itu baru kita kombinasikan dan tadi baru identifikasi dan inventarisir lokasi yang bisa digunakan, imbuhnya. Dalam penetapan lokasi kampanye, KPU Belitung Timur mempertimbangkan beberapa kriteria. Beberapa di antaranya yaitu akses jalan, keamanan, hingga muatan lokasi maksimal seribu orang. Kita harap nanti peserta pemilu bisa melakukan kampanye dengan tertib, sesuai aturan, dan sesuai lokasi yang ditentukan, kata Marwansyah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!